Halo Halo YouTube masih di channel HTDA tutorial kali ini kita akan membahas tutorial Corel draw yang kedua itu tentang selection tool ya seleksi itu jadi tool untuk memilih objek setelah satu atau sebagian Oke langsung saja disini kita akan membahas tentang pick tool prehand dan pretransform Anda bisa mengaksesnya ke di sebelah pojok kiri di sini ya oke langsung saja kita kita perkecil dulu kita jelaskan bagaimana maksudnya ya Oke untuk pick tool ini digunakan untuk memilih merotasi dan membuat perbasaran atau scale ya kita buat dulu Oke kita sudah punya persegi panjang kita gunakan pick tool di sini ya Nah seperti itu ini untuk memilih bahkan kita juga bisa menduplikat dengan menggunakan di drag untuk menggunakan pick tool lalu diklik kanan otomatis ini akan menjadi lebih banyak atau menduplikat secara cepat Oke setelah itu disini kita juga bisa menggunakan pick tool itu untuk merotasi atau memperbesar untuk merotasi Anda tinggal klik saja dua kali maka pick tool ini akan berubah menjadi merotasi gambar atau objek yang sudah kita buat tadi dan di sini di area tengahnya ketika Anda menggunakan pick tool maka akan terdapat pusat atau rotasinya ketika kita dipindahkan maka rotasinya akan berubah sesuai dari titik yang kita pindahkan tadi ya seperti itu Oke itu untuk pick tool pick tool juga bisa menggunakan seleksi dengan beberapa objek menggunakan tombol sip ya tombol sip lalu anda tekan objek yang mana akan yang akan anda seleksi otomatis objek itu akan terseleksi atau tergrouping ya secara sementara Oke itu untuk pick tool selanjutnya pick tool juga bisa digunakan untuk merubah scale panjang atau lebar untuk merubah scale dengan demisi yang sama Anda bisa menariknya di pojok-pojok boleh kiri atas atau bawah sedangkan untuk area bawahnya Anda bisa menggunakan mempersempit atau memperlebar begitupun area sisinya seperti itu itu untuk menggunakan pick tool sendiri kalau anda ingin menseleksi secara keseluruhan Anda harus menseleksi secara ke total dari objek yang akan anda pilih seperti itu kalau anda bisa akan memilih seperti ini ini tidak akan terseleksi semuanya karena yang terseleksi secara seluruhnya hanya area pojok bawah kanan ini saja seperti itu dan kalau anda misalkan ingin menseleksi hanya untuk kena saja tapi terseleksi Anda bisa menggunakan tombol altnya seperti ini ketika saya drag misalkan maka yang terseleksi ini adalah keduanya walaupun area yang biru ini tidak terseleksi secara keseluruhan walaupun hanya kena saja tetapi ketika menggunakan alt ini akan terseleksi secara otomatis seperti itu tetapi kalau tidak menggunakan alt ini harus terseleksi secara seluruhnya ya seperti itu Oke itu untuk pick tool dan selanjutnya kita menggunakan prehand ya pilihan itu digunakan sepas seperti big tool untuk menseleksi tetapi bedanya kalau pick tool kita menggunakan dimensi dimensi kotak seperti ini kalau prehand kita menggunakan ke area bebasnya seperti ini nah jadi areanya kita harus menseleksi tetapi dengan bentuk bebas kau tadi kan segi empat ya seperti itu itu untuk prehand kurang lebih sama gunanya untuk big tool dan yang terakhir disini ada pre-transform ya pre-transform itu digunakan untuk merubah ya namanya juga mentransform merubah mensekel memperbesar atau memperkecil secara keseluruhan ya seperti itu secara bebas ya kalau tadi kita menggunakan pick tool dengan dimensi yang sama disini tetap persegi panjang tetapi ketika kita menggunakan pre-transform disini maka bentuknya pun tidak harus seperti dimensi yang sama tetapi secara bebas seperti itu Oke itu untuk tiga selection tool ada pick tool prehand dan eh pre-transform ya selanjutnya silahkan anda buat bentuk bentuk seperti bentuk seperti ini Oke langsung saja kita delete dulu silahkan anda buat dengan persegi panjang lalu gunakan disini setul ya kira-kira seperti itu pilih dengan warna putih warnanya dihilangkan lalu diperbesar seperti ini selanjutnya kita duplikat ya lalu diperkecil Oke setelah diperkecil seperti ini Anda bisa memilih dengan menggunakan airdropper disini maka akan ada warna di bawah seperti ini Oke kalau sudah Anda bisa memilihnya seperti ini tinggal di seperti itu kira-kira lalu gunakan lingkaran Hai setelah gunakan lingkaran kita pilih warna hitam lalu kita duplikat dengan menggunakan kontrol D ya seperti ini lalu disini kita tambahkan kita duplikat kembali diatas tinggal kita rapikan saja tinggal kita sesuaikan saja kita ambil warnanya disini kita pilih Oke Anda tinggal merafikan saja ya Oke tutorial kali ini itu dulu mudah-mudahan selamat menikmati salam YouTube